Ya, selamat siang Pemirsa Komisi Pemerintahan Korupsi KPK kembali memeriksa Menteri Pertanian Suswono terkait penyidikan kasus korupsi kebijakan impor daging sapi. Suswono diperiksa sebagai saksi atas tersangka mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Prayudanto langsung dari gedung KPK Jakarta. Bayu apakah mentan Suswono sudah datang memenuhi panggilan KPK? Ya, Prabu Sekir, 30 menit yang lalu Menteri Pertanian Suswono akhirnya memenuhi panggilan penyidikan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus suap kebijakan penambahan pota impor daging sapi untuk tersangka Lutfi Hasan Ishak. Saat tiba di KPK tadi memang Suswono enggan berkomentar terkait materi pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini. Namun Suswono hanya mengatakan siap untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidikan KPK terkait dengan pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini. Pemeriksaan terhadap mentan Suswono ini memang yang kedua kali setelah KPK sebelumnya memeriksa Suswono pada pertengahan Februari lalu. Saat diumumkan pemeriksaan terhadap Suswono pada Senin kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa pemeriksaan Suswono hari ini adalah untuk mengkonfirmasi keterangan tersangka maupun saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini. Terkait proses penyidikan kasus ini memang Suswono selaku Menteri Pertanian dianggap pihak yang mengetahui dan pihak yang berada dalam pusaran kasus korupsi terkait penambahan kuota impor daging sapi. Dugaan muncul keterlibatan Menteri Pertanian Suswono adalah karena Menteri Pertanian adalah pihak yang menyiapkan kuota impor daging sapi atau dengan kata lain perusahaan yang terpilih mengimpor daging sapi harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian ini. Dan terkait dengan pemeriksaan Suswono ini pada hari ini tampaknya penyidik KPK masih terus mendalami adanya pertemuan di medan yang saat itu dihadiri oleh tersangka Lutfi Hasan Ishak, dirut PT Indoguna Utama Maria Elisabeth Liman dan Menteri Pertanian masuk kami dan mantan ketua asosiasi benih Indonesia yakni Elda Deviana Adiningrat. Meskipun pada pemeriksaan sebelumnya Menteri Pertanian Suswono mengakui ikut dalam pertemuan tersebut, namun pada pemeriksaan sebelumnya ia membantah bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya memberikan atau memberikan satu kebijakan kepada PT Indoguna untuk ditambah kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Sementara itu terkait dengan proses penyidikan kasus korupsi lainnya, hari ini KPK kembali memanggil dua pimpinan banggar dan mantan pimpinan banggar, yakni Mirwan Amir dan Oli Dodokambe. Keduanya hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Harisur Rahman terkait dengan kasus korupsi pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun 2011. Saat tiba di KPK pada pukul 10 pagi tadi, Mirwan mengaku hari ini ia memang diperiksa untuk tersangka Harisur Rahman dan ia juga membantah mengenal dengan Harisur Rahman. Sebagai mana diketahui dalam kasus ini memang KPK telah menitapkan tersangka Harisur Rahman dalam kasus ini sejak November lalu. Namun yang bersangkutan hingga saat ini belum diperiksa oleh KPK dan KPK juga kemarin kembali memeriksa mantan anggota banggar lainnya, yakni Waode Nurhayati. Lagi-lagi Waode Nurhayati menyebutkan bahwa keterlibatan pimpinan banggar tersebut diantaranya Mirwan Amir, Oli Dodokambe, dan Tamsi Limrung yang menyatakan bahwa mereka lah yang seharusnya bertanggung jawab atas proyek infrastruktur untuk tiga kabupaten di Aceh. Terima kasih telah menonton!